Oh iya sekarang kami akan membahas mengenai mesin Honda New Mega Pro ya kelebihannya Sebenarnya kalau misalkan tentang kelebihan pada motor Honda sudah tidak diragukan lagi ya Karena terkenal yang pertama adalah bundle, dua irit, ketika suaranya halus ya Jadi itu kelebihan motor Honda ya Dari motor bebek, jenis Supra, Supraic, Charisma, New Mega Pro, Tiger ya Paling kalau menurut saya paling sedang ya dari CC-150 nya ya ini halus ya Dibanding yang New Mega Pro apa itu namanya? Primus ini lebih halus Karena ini serinya sudah diperbarui ya dari penutupan seri New Mega Pro Mega Pro Hue, Mega Pro, Mega Pro Primus Terus yang yang ini versi yang terakhir ya seri Monoshock ya Jadi seperti itu kemudian juga untuk olinya juga enggak begitu boros ya Kadangkan ada yang motor diganti oli tiba-tiba langsung habis Sisa sedikit ada yang sisa 500 padahal jangka kilometernya baru seribu ya Kalau ini sih saya perhatiin saya kadang ganti dua bulan sekali nih Kalau untuk mesin New Mega Pro ini yang saya gunakan ya Karena buat masih dalam lingkungan wilayah kota atau kabupaten ya Jadi kalau udah keluar kota saya ganti sebulan sekali Seperti itu kalau untuk perawatan yang punya saya sendiri ya Kemudian dari segi starternya juga lumayan awet ya Mungkin kalau teman-teman starternya udah ngadat itu Karena sudah melewati 5 tahun lebih ya Sesuai dengan garansi mesin Garansi spare part ya Untuk tutorial lenang dinamo juga udah saya upload ya Udah lama lah Seperti itu Untuk dari segi jenis kopling-koplingnya juga di CD ya Ini gue bilang awetnya Mending teman-teman bisa merawatnya Memahami sering menonton otomotif lah pokoknya Walaupun kita tidak berpendidikan otomotif misalnya Kalau enggak tidak berpendidikan kuliah otomotif Ataupun kursus-kursus ya Mengenai tentang otomotif kendaraan motor ya Tapi kalau misalnya teman-teman menyimak Menonton di video Ataupun langsung menyimak di bengkel di tempat terdekat teman-teman ya Itu cepat memorinya loh Cepat masuk gitu loh Karena langsung melihat langsung praktek gitu kan Kalau dari video-video itu ya sekilas Ya 50% lah Jadi bisa memahami Kalau seperti ini salah ini yang benar gitu kan Kalau yang kopling yang penting setting-settingnya benar ya Semacam setting pada bagian sini ya Supaya dapat yang pas Oke itu aja teman-teman Untuk kelebihan motornya Megapro Yang pertama adalah bundle Kedua irit ketiga suaranya halus Oke sampai jumpa di video selanjutnya Kedua irit ketiga suaranya halus 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 Kedua irit ketiga suaranya halus